Pada episode kali ini, Sobat Mistis mendatangi sebuah lokasi terbengkalai yang merupakan bekas klinik aborsi di Bilangan Jakarta Selatan. Klinik yang sudah terbengkalai selama 12 tahun ini, menyisakan banyak misteri gaib terselubung. Karena pernah menjadi lokasi penguburan masal janin dan bayi-bayi yang digugurkan. Gelapnya sejarah klinik ini, konon menjadi daya tarik berbagai makhluk gaib untuk menghuni tempat ini. Dari mulai sosok anak kecil pemakan tulang melulang, sosok perempuan berambut panjang pemakan jasad bayi, sampai dengan sosok bertinggi 8 meter dengan badan dipenuhi bulu berwarna hitam yang menghuni pohon beringin di belakang gedung. Namun, sederet cerita mistis di bekas klinik ini tak mengurungkan niat Marshall dan Po Alpa untuk menelusuri tempat ini di Sobat Mistis. Selamat malam, Sotis. Gak ada tempat yang serem, yang ada kalian yang benakut. Makanya... lu jen ngangketin gue dari belakang. Lu beneran-beneran lu. Lu dimana-mana nongol dari depan, kayak biar gua tau jen dari belakang, gua ngangketin, lu biar bagus. Makanya, biar kami aja yang samperin ini semua. Karena kami Sobat Mistis. Berani, berani, berani. Kita lagi di mana, sayang? Sebenarnya kita lagi di mana? Kita lagi ada di klinik abora-borabori. Apaan sih klinik? Apaan klinik? Ini kita lagi ada di klinik aborsi. Jangan lagi-lagi lu kalau ngadinya. Sumpah. Ini adalah bekas klinik aborsi. Di belakang sana, ada banyak banget flying fox. Apaan? Sabar, tenang. Jangan aneh-aneh. Flying fox apa? Itu adalah tempat semua makhluk-makhluk halus bergantung pada pemerintah setempat. Selain menjadi tempat aborsi janin, klinik yang sempat beroperasi sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ini, juga menjadi tempat pembunuhan terhadap bayi-bayi yang sudah dilahirkan. Bayi-bayi tersebut oleh para pelaku dibunuh, kemudian dikuburkan di halaman belakang dari bangunan ini. Klinik ini juga menjadi tempat penjualan organ bagian dalam tubuh bayi, yang konon digunakan para pembeli dari negeri lain untuk dikonsumsi sebagai makanan. Ini beneran bang nanda? Iya. Ini kita di mana ya bang? Ini dulunya tempat klinik, sarah klinik aborsi. Nah bang, jadi ini klinik tempat aborsi, iya. Ih itu deh pokoknya ada ya. MENGET! 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 Jadi udah berapa lama bang sebenarnya? Ini kosongnya ada yang kalis, 13 tahun yang keatas lagi. 13 tahun? Ini ada sosok apa nih bang? Gua udah gak ngetik boleh. Ada sosok wanita sebelasannya, aduk! Nah dibawah itu. Di bawah itu ada sosok anak kecil, iya? Di bawah itu ada salah satu kolem, kolam, dulunya bekas kolam, nah itu banyak suka anak kecil, suka main disitu Mas Nada mohon maaf nih, ini kenapa dia sampai berhenti dan gak melanjutkan gedung ini lagi sama temen saya, penjaga lokasi ini, ini temen saya penjaga, oh pas apa? Julius Julius Julius, panggilannya? Mas Lius, mohon maaf nih, ini bangunnya dibangun dari tahun berapa mas? Dari tahun 2000, kalau dibangun kita sih gak tahu, cuma yang udah dilepas dari sini dari tahun 2008-2009 2008? iya, lama juga ya pak, ini kenapa kalau boleh tahu ini sampai gedung ini gak terawat gitu? disini dulu bekas klinik aborsi dibawahnya itu ada banyak janin yang dulunya sempat dibuang, itu yang kita tengok sana serius? beneran bang Yus? jadi sempat dikubur disini juga? iya dan juga ada yang meninggal juga disini ibu-ibu kalau boleh tahu sakit apa? iya, itu ya di aborsi, langsung meninggal pak Yus, saya mau nanya, pantangannya disini apa? pantangannya disini gak boleh ganjil kenapa kalau bisa pantangannya gak boleh ganjil? karena disini, dulu ada yang diturung ke bawah itu dibingungin gak bisa dikeluarin sampai 2 jam itu ganjil kalau ganjil pantangan yang keduanya gak boleh pakai baju merah gampang ini baju saya dalapan para juga pak ya gapapa ini kan kita semua hitam, merah gapapa hahaha kok pake lagi? serio? gapapa kan walaupun merah denap kedua ya tapi kan tetep aja itu pantangan ya taruh deh pak kalo boleh tau kenapa kita ga boleh ga boleh pake baju merah pak itu mereka ga suka ga suka? pak kalo orang ini bener klinik aborsi pak itu bisa room tour gap pak? bisa maksudnya klinik ini apa aja ruangannya? di ruangan sebelah kan kamar dokter tapi udah aku tinggal bang kalo disini ya istilahnya ada yang suka jahilin gitu kalo kita lagi lewat nih dia cuman kayak sekilas panggil oh gitu? disini nih? disini ini ruangan apa sebelumnya? ini kamar kamar pasien atau kamar dokter? kamar pasien kok pasien? ya sama disana itu oh disana ada lagi? iya pas nanda ada ga yang yang paling ditakutin yang paling pengasahannya adalah sosok laki-laki itu nah kenapa ada pantangan ada pantangannya soalnya ini kayak warna janin he? janin itu kan iya itu dia minta darah iya iya semoga ak